Al istiqomah dalam ibadah lebih baik daripada seribu karomah. Di istiqomahkan tahajud alham, di istiqomahkan baca Qur'an, di istiqomahkan baca wirid, di istiqomahkan sodakoh walaupun ekonominya sedang sempit. Istiqomahnya itu karomah terbesar dibandingkan dengan bisa terbang, dibandingkan bisa jalan di atas air. Maka karomah tertinggi, karomah terbesar menurut para ulama termasuk dalam kitab Adabus Suluk Lilmurid karangan Sheikh Abdullah Al-Hadad adalah istiqomah dalam ibadah. Itulah karomah yang tidak kelihatan oleh orang awam, tapi kalau bisa terbang orang awam kelihatan, wah itu karomah. Tapi istiqomah ibadah orang awam tidak tahu, maka itulah istiqomah terbesar dalam agama kita. Kalau sudah di istiqomahkan Bapak Ibu sekalian, ibadah itu turun para malaika ke dalam hati kita. Sesungguhnya orang yang beriman dan istiqomah dalam keimanannya, sudah istiqomah ibadahnya. Tata nazalu alehimul malaika, turun kepada mereka para malaikat sambil menyerukan, membisikkan Allah takhopu, janganlah kalian takut dengan urusan dunia. Wala tahjanu, janganlah kalian sedih dengan urusan dunia, karena dunia sudah tidak ada di hatinya. Wa abshirubil jannah, bahagialah dengan surga. Surga itu sudah ada di pelupuknya, surga itu sudah terbayang-bayang. Nah ini sudah terbayang-bayang belum surganya? Malas ibadah terbayang-bayang surga yang dijanjikan oleh Allah. Kenikmatan yang sempurna dan abadi. Kita baru dikasih kenikmatan yang sesaat saja sudah bagaimana, girangnya luar biasa. Betul gak? Wa abshirubil jannah, berbahagialah kalian dengan surga. Maka surga itu ada di pelupuknya, senantiasa terbayang-bayangnya. Alatikuntum tu'adun yang dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa terbayang surga? Karena malaikat yang selalu membisikannya. Itulah orang yang sudah mencapai istiqomah dalam ibadah.